Kita lihat dalam sholat itu bagus sekali untuk berdemokrasi. Ngerekomudeng sembahyang, teyeng bernegara. Contohnya apa? Siji milih imam. Imam harus pilihan yang paling hebat di situ. Sing pacane apik, sing lebih tua, sing lebih apa dan sebagainya, lebih wirangi dan sebagainya. Pilihan selektif. Anak pilihan pemimpin demokrasi kan? Imam itu segalanya harus diikuti kun imaman mutoan au makmuman mutian. Jadilah kamu imam yang bisa dinut atau makmum yang gelem-genut. Setelah jadi imam, semuanya harus tunduk pada imam. Allahu Akbar, kok pada milu Allah Akbar murineh. Orang kena imam Allahu Akbar, kok sami Allah, liman hamidah. Kok imam sujud, kok jendingannya tahyat. Kemudian seaget, harus diikuti. Mengikuti. Anak aturan pajek, ya kita bayar pajek. Anak kerja bakti, ya kerja bakti. Anak ronda, ya ronda. Udah, pokok apa yang ada kita ikuti. Menurut imam, seorang bisa diikuti lagi apa-apa. Terus, walaupun imam masih bisa diingatkan. Andai kata, melakukan kesalahan yang fatal. Contohnya, seorang berjamaah, seorang makmum, ada imamnya kelalan orang tahyat awal. Itu kan fatal karena sunnah amgat. Ya sudah, kamu ingatkan demo unjuk rasa itu boleh. Orang unjuk rasa dilarang. Zaman lantap, unjuk rasa uli. Jadi, sholat juga boleh demo. Sehingga tidak mengaturan uang demo. Ujung ngode demo. Cuma yang terjadi, karena uang ngode demo, siapa yang basah. Si bayar, yang ngomong, Allahu Akbar. Oh, di bayar, yang ngomong, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, benar-benar, Allahu Akbar. Ya. kalau demi kepentingan negara, sah. Sama dengan gue sholat. Kalau untuk kepentingan sholat, kamu baca subhanallah rabatal. Kalau untuk kepentingan sholat. Tapi kepentingan pribadi, kamu mengingatkan imam, toh, batal kau jadi makmum. Subhanallah, kenapa sih kau? Ngilinglah imam. Tapi ini untuk kepentingan bersama, keimamnya kelalen orang maca. Orang maca tahyat awal. Orang tahyat awal. Kamu ingatkan dengan bacaan, Subhanallah. Itupun kamu niatnya zikir. Walaupun di situ, plus mengingatkan imam. Kemudian demokrasi dalam sholat, yang cerita itu, kamu muda gak pura. Masa maca bukot, kamu ngerti bukot, ini harus dikomentari dulu. Orang dikomentari, coro. Coro wong seminar. Orang di prologue disit, kamu ada yang diskusi. Ya. Wis. Tapi orang semua, asal makmum mengingatkan, imam harus mengikuti. Udah harus. Udah harus. Udah harus. Contohnya apa? Lawanukur meninggalkan sunahe, He'at. Kok makmum? Subhanallah. Subhanallah. Maksudnya He'at. Udah, biarin. Tinggal aja. Harusnya turusi. Utawa. Wis kadung ngadek. Justru, ngeri skadung ngadek. Imam skadung ngadek jejek. Anak makmum ni Subhanallah. Kok imamnya medun? Batal. Ngeri imamnya batal. Makmumnya batal apa? Rusak bareng-bareng. Lainnya. Ya tinggal ikuti. Kok malah. Jogong bayi. Subhanallah. Subhanallah. Ima mis ngadek. Ya. Kue tuli. Kok belanti seharp moni. Subhanallah. Sederungi imam yang ngadek. Nambai. Arab menyak. Sop. Sepetan. Anu mis ngadek dukur. Subhanallah. Loh. Wis ketuk panu. Kono memoni. Loh. Telat. Kue. Kota yang sembahyang jamangah. Kota yang berdemokrasi. Ngati. Urabi isa tadi bukot. Anu kaya gue nyonganti peruh. Uang bernegara. Sekarang sembahyang. Uang bernegara. He. Kemarin ada mahasiswa ngode demo. Malaysia karena lucu. Iyana seeing ikhlas demo eiklah sikit demi chairman. Gakio jadi sara benar. Ya. Iyu diingat nah kayak salah. Sef 저는 keputusannya denganh barang-barang demi kepentingan negara. Uduk kepentingan apa jendina pengumun dengangnya, amplop batik, adengraman. Karena setiap keputusan apapun mesti ada yang diuntung na ما ada si dirugikan. Enggak kan. Anak sih diuntungnya diuntungnya. Si merasa diuntungnya siap bayar saki-saki. Lagi sih diuntungnya. Siap pada bayar maning. Oh jangan diketuk balu. Kalau si nyong. Tapi itu nanti nyora besok.